Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong mengevakuasi kapal penumpang Fajar Baru 8 yang terbakar hari Minggu 7 Maret di Pelabuhan Rakyat ke Pelabuhan Dokyar Sorong. Kepala KSOP J.J. Julita saat menyelidiki dugaan kebakaran kapal hari Senin 8 Maret membenarkan kapal Fajar Baru 8 telah dievakuasi di Pelabuhan Dokyar Sorong agar tidak mengganggu bongkar muat kapal lainnya. Dugaan sementara penyebab kebakaran kapal akibat puntung rokok akan diteliti lebih jauh dengan memeriksa sebelas anak buah kapal dan nakoda. Bu, dari KSOP sendiri ada sanksi untuk pemilih kapal atau enggak, Bu? Terkait izin atau apa gitu? Ya, jadi untuk sementara kan lagi pemeriksaan awal dilakukan oleh penyidik kantor KSOP kelas 1 Sorong. Hasil dari pemeriksaan ini ada indikasi atau ada yang berindikasi yang menjurus kepada tindakan sedangkan yang lain yang diluar dari keselamatan pelayaran pasti ada tindakan yang akan diambil. Tapi pastinya harus melihat dari hasil pemeriksaan. Dalam pemeriksaan hari Senin tidak terlihat tumpahan minyak sehingga disimpulkan sementara akibat puntung rokok yang menyebabkan dek 2 dan dek 3 terbakar sementara mesin kapal selamat. Septinus Kambu, CWM Channel